Bagaimana hukumnya mengoleksi motor tua, Ustaz? Hanya untuk kepuasan hati saja. Pak, saya mau tanya. Setiap harta kita bakalan dihisat bersama Allah. Atas Rasulullah S.A.W.T. La tazalu qadama abdin yawma qiyamah hatta yus'al an-arba Senantiasa seorang hamba pada hari kiamat akan terus berdiri Sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya apa? Wa anmalihi min aynak tasabah wa fima anfaqah Tentang hartanya. Dari mana ia ambil? Buat apa diinfakkan? Sekarang Bapak mau koleksi motor tua Secara hukum syariat? Boleh ubah. Cuma masalahnya pertanyaan berikutnya Nanti Bapak jawaban di hadapan Allah gimana? Kamu kenapa koleksi motor tua? Buat kepuasan aku saja sih Allah Apa manfaatnya buat kamu? Yang gak ada sih manfaatnya Cuma puas-puasan aja Orang yang beriman itu selalu berpikir apa manfaatnya untuk kehidupan Itu selalu yang dia pikirkan Allah berfirman Sungguh telah beruntung orang yang beriman Yaitu orang-orang yang khusyuh di dalam solatnya Dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia Kira-kira itu manfaat gak buat kamu? Gak ada manfaatnya? Yaudah Bukankah lebih baik kamu infakkan buat wakil miskin Orang-orang susah Membantu para janda Mata Rasulullah SAW Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah Itu pahalanya sama dengan berjihad Dan sama dengan orang yang selalu berpuasa dan solat Masya Allah Apa itu tidak lebih manfaat daripada ngumpulin motor tua? Pantum bikin Itu motor-motor tua jual semuanya Bikin pantu-panti asuhan buat anafak anak yatim Manfaat Kata Rasulullah SAW Aku dengan orang yang jamin hidupnya fakir miskin Anak yatim Nanti di surga seperti ini Masya Allah Kata Ibn Qayyim Kesalahan orang yang beribadah diantaranya apa? Seseorang beribadah hanya sebatas untuk kepuasan batin Itu dalam ibadah lah mas Salah kalau kita beribadah kepada Allah hanya untuk kepuasan batin Kepuasan jiwa Yang benar bagaimana? Kita beribadah untuk sesuai keriduan Allah Kadang ada orang yang beribadah sesuai dengan kepuasan saja Terkadang kalau tidak puas Kayaknya ada yang kurang nih Masa Allahu Akbar takbir cuma begini tuangkan yang gak pas nih Udah tambah-tambah Biar mantap sekali ya Nah kan terkadang orang beribadah itu dengan kepuasannya gitu loh Salah Kata Ibn Qayyim Ibadahlah sesuai dengan keriduan Rabbim Demikian pula kita dalam semua kehidupan kita Allah berfirman Dan kepada Rabbim berharaplah Apa harapan kita dari kumpulin motor tua Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau gak ada di sisi Allah gak ada manfaatnya udahlah Saya ingin yang lebih manfaat insyaAllah Ini motor tua saya benerin semua Kemudian saya wakafkan di jalan Allah Dibenerin motor tuanya dibagusin Lihat ustad Antum butuh motor gak buat dakwah Ini saya wakafkan buat dakwah ustad Saya pengen dapet pahala Ajib kan Iya Datangin pesantren Butuh motor gak nih Tua tapi Masya Allah Antik Buat dakwah Dan jadi manfaat motornya pak Sehingga motor itu mengalirkan pahala terus Setiap harinya untuk kita ya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih